Sementara itu, Bali memerlukan sistem screening yang handal untuk mendeteksi wisatawan yang terinfeksi virus corona di pintu-pintu masuk Pulau Bali. Dengan memiliki sistem pemindai yang hebat tersebut, bisa meningkatkan nilai jual bagi pariwisata Bali di mata dunia internasional. Melubahnya virus corona di sejumlah negara di dunia berdampak terhadap ketakutan wisatawan untuk berkunjung ke negara lain. Bali sebagai destinasi pariwisata internasional tentu juga akan mengalami penurunan kunjungan. Menurut Yoga Iswara, Presiden Direktur of Global Hospitality, ekspert Bali memerlukan sistem screening yang kuat dan handal yang bisa mendeteksi para wisatawan yang terinfeksi virus corona. Sistem screening harus dibuat secanggih mungkin dan terintang kerasi. Memiliki SOP yang jelas jika ditemukan kasus dengan sistem yang bagus seperti ini, akan menjadi nilai jual kepada dunia luar bahwa Bali telah memiliki sistem penanggulangan yang bagus sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dunia semakin tinggi. Hal ini akan diperkuat dengan citra Indonesia khususnya Bali belum ditemukannya kasus virus corona. Dengan memiliki sistem screening yang handal, bisa menjadi kesempatan bagi Bali untuk mempromosikan diri di tengah upaya-upaya negara di dunia menanggulangi virus corona. Namun sangat disayangkan, sistem ini belum dibangun dengan baik di seluruh pintu-pintu masuk pulau Bali. Sistem pengecekan masih manual, diharapkan dengan adanya isentif dari pemerintah pusat untuk mengeliatkan pariwisata. Hal tersebut bisa digunakan untuk membiayai pembuatan sistem dan infrastruktur screening yang handal menangkal virus corona. Yang menjadi prioritas Bali tunjukkan kepada seluruh negara di belahan lain bahwa Bali memiliki sistem screening yang bagus, sistem screening yang tepat, yang kuat, proper, kompeten, dan profesional. Dan ini harus kita implementasikan di titik-titik yang menjadi kedatangan, termasuk darmaga. Bagaimana prosesnya? Ini yang perlu kita lakukan. Ketika Bali memiliki sistem yang proper, profesional, konsisten, di dalam melakukan screening, itu akan otomatis menjadi selling point yang bagus buat Bali. Satu, Bali tidak ada case-nya. Kemudian yang kedua, Bali memiliki sistem screening yang kuat, sehingga wisatawan yang ada itu akan merasa, oh Bali aman, tidak ada case dan sistem screening yang kuat. Ketika ditemukan, apa yang dilakukan? Jadi mohon maaf, jangan hanya saja questionnaire dikasih. Apakah Anda sakit? Nah ini tidak bisa. Kita harus benar-benar proper di sini. Kalau ini kita lakukan, perencanaannya dengan baik, saya ingin Bali akan aman. Nah ini yang menjadi attention kita bersama. Kita harapkan semua masalah ini bisa recovery dengan baik. Ditambahkan, sejauh ini tingkat hunian memang menurun khususnya untuk pasar Tiongkok. Namun pasar lain seperti Eropa, Amerika, dan Australia masih mengembirakan. Adanya paket kebijakan dari pemerintah pusat seperti disekan pesawat diharapkan bisa menarik minat wisatawan untuk berlibur ke Indonesia, khususnya Bali. Riasa dan Bayudi, Bali TV